Di tuding beralibi di sidang, Putri Candrawati malah keceplosan saat cerita penembakan Brigadir Yosua. Putri Candrawati dituding beralibi di persidangan saat menjadi saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun di tengah alibinya tersebut, Putri justru keceplosan dan secara tak sadar mengakui tahu rencana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu diungkap tim pengacara Brigadir Yosua. Kubu Brigadir Yosua meyakini Putri Candrawati terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap kliennya. Kenapa saya bilang demikian? Kemarin Putri itu keceplosan ketika ditanya majelis hakim. Putri ditanya apa yang dilakukan saat terjadi penembakan, kata Martin Simanjuntak, yang merupakan kuasa hukum keluarga alam Brigadir Yosua. Pada sidang itu, Putri Candrawati yang hadir sebagai saksi untuk Barada'e, Kuat Maruf dan Riki Rizal, dia sebut menjawab jujur pada pertanyaan hakim itu. Kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa tidak akan mungkin tutup kuping. Dia menjawab dengan jujur, dengan mengatakan menutup telinga. Nah itu janggal kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa yang terjadi dan siapa yang menjadi pelakunya ataupun korbannya tidak akan mungkin tutup kuping. Ujarnya Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Justru, terangnya, biasanya orang akan segera mengamankan diri untuk menghindari menjadi korban. Putri harusnya entah masuk ke dalam kolong meja, atau kolong tempat tidur, kolong lemari, dan segera mungkin menelpon para ajudan ataupun menelpon suaminya yang pada saat itu adalah sebagai kadif propam dan tolong segera amankan, terangnya. Dan juga tolong segera amankan saya. Ini kan nggak dilakukan. Menurutnya, upaya seperti itu tidak dilakukan Putri Candrawati karena tahu situasinya aman, sehingga tak berusaha mencari usaha pertolongan. Nggak dilakukan karena dia yakin dan percaya diri bahwa di luar situasinya aman karena diduga keras dia tahu peristiwa apa yang terjadi di luar kamarnya, ucapnya. Menurutnya, keterangannya tersebut menandakan Putri Candrawati sudah mengetahui peristiwa yang terjadi ya pada saat berada di rumah jalan Duren Tiga. Sementara dalam sidang, Putri Candrawati membantah mengetahui akan adanya pembunuhan pada Joshua. Dia juga mengatakan ke Duren Tiga bukan untuk membawa Brigadir Joshua untuk dieksekusi di rumah dinas Polri itu. Tujuannya ke sana pada tanggal 8 Juli tahun 2022 tersebut, kata Putri Candrawati, adalah untuk menjalani isolasi mandiri karena baru pulang dari Magelang. Ferdi Sambo juga menyampaikan bahwa istrinya tidak terlibat pada kasus itu dan tak mendengar adanya pembicaraan soal rencana menginterogasi Joshua. Bahkan Ferdi menyebut dirinya belum memutuskan kapan akan interogasi Joshua dan dilakukan di mana terkait dengan cerita istrinya yang telah dilecehkan dan diperkosa di Magelang. Terima kasih telah menonton!